Terdakwa Riki Rizal juga mengaku protes dengan isi berita acara pemeriksaan yang disampaikan Richard Eliezer. Riki menyatakan Richard Eliezer menimpak Yosua sambil maju. Waktu prarekonstruksi, tadi saudara juga menjelaskan bahwa di sana ada penyidik ya. Saudara sudah komplain penyidik siapa tadi namanya? Di Baris Krim? Iya. Seingat saya Kompol John Pak. Kompol John. Itu waktu prarekonstruksi itu tadi kan saudara juga sudah jelaskan, tidak ada PH yang mendapingi. Saya tidak ada Pak. Richard ada PH. Sepenglihatan saya ada. Apakah saat itu saudara disuruh mengikuti prarekonstruksi berdasarkan kronologis dari mana? Dari saudara didengar dari Kuat atau dari Richard atau dari Romer? Yang jelas waktu itu saya komplain tentang yang PAP-nya yang diperagakan Richard itu kan dia bilangnya nembaknya disitu Pak. Saya komplain karena di PAP saya, saya bilangnya Richard nembaknya maju. Begitu Pak. Jadi pada saat kejadian itu Richard nembak sambil maju? Sepenglihatan saya seperti itu Pak. Saya langsung ke saksi kuat ini. Masih kuat kan? Baik Pak. Ini nasib saudara juga supaya menjelaskan yang sebenar-benarnya ya. Iya Pak. Tadi saksi ini dua kali naik ke, diterangkan dua kali naik ke lantai tiga waktu di Saguling. Satu kali menemah mengantar Ibu Putri naik ke atas, yang keduanya bersama Richard. Betul. Baik. Saudara ketemu Pak Verdi Sambu tidak? Tidak. Tidak ketemu di situ? Tidak. Tidak pernah ditelpon juga? Tidak. Baik. Ini sama pertanyaan saya waktu prarekonstruksi. Saya minta saudara menjelaskan apa yang saudara alami pada saat prarekonstruksi seperti yang tadi Ricky jelaskan. Apa yang saudara alami waktu prarekonstruksi? Pada saat... Semuanya saudara jelaskan supaya dibuka di sini di persidangan. Pada saat prarekonstruksi, di PAP kan saya tidak pernah ditanyakan pisau itu ada di mana. Yang saya jawabkan, saya kasihkan Yogi. Tapi pada saat prarekonstruksi, saya suruh dipegang tas yang ada pisau. Ada isi pisaunya. Waktu itu yang namanya kompol adit. Saya bilang, Pak, emang saya kalungan tas waktu itu. Sudah pakai dulu saja. Pak, si TV-nya mana? Saya lihat dulu. Karena saya tidak yakin. Sudah pakai ada. Terus, waktu itu kan saya dibilang bohong karena posisi saya waktu seingat saya pada saat penembakan. Saya itu pegangan meja kompor. Tapi pada saat itu, keterangan Romer. Romer masuk, katanya saya di dekat kaca. Saya dibilang, kamu bohong-bohong terus. Sedikit. Terima kasih. Terima kasih.